Euro 2024 sudah di depan mata dan skuad Perancis yang dipilih di DR Desa menimbulkan tanda tanya besar. Mengabaikan pemain-pemain yang tengah bersinar di perpakai Liga, Desa melebih memilih nama-nama kesayangannya yang kontroversial. Salah satunya Negolo Gante kembali dipanggil meski sudah lama absen, sementara bintang-bintang muda di perpakai klub yang sedang kacor malah dicoret. Keputusan Desa ini memicu perdebatan panas, lantas seperti apa pilihan pemain ala curu taktik di DR Desa itu? Apakah dengan pilihan pemain seperti ini, Perancis masih bisa berharap untuk mengangkat trofi Euro 2024? Sebelum menyaksikan ulasannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting Eleven Moment. Meninggalkan hingar-pingar kompetisi Eropa dan klub lamanya Chelsea telah membuat nama Negolo Gante perlahan meredup. Namanya semakin jarang dibicarakan media dalam skala pemberitaan level klub, bahkan juga level tim nasional. Namun ketika DDR Desa menentukan skuad Perancis untuk Euro 2024, nama Gante tiba-tiba muncul lagi. Desa tampaknya masih sangat mempercayai eks-kelendeng Chelsea tersebut, padahal ia sudah tidak memperkuat lesbless sejak Juni 2022. Sebagai pemain yang bermasalah dengan kebukaran dalam beberapa tahun kebelakang, banyak yang mempertanyakan pemanggilan Gante ke dalam skuad Perancis. Namun, DDR Desa mempunyai alasan tersendiri mengapa Gante layak bergabung. Sebuah alasan yang pada akhirnya akan membuat semua orang memaklumi, atau bahkan akan memuji keputusan sang pelatih memberi kesempatan pemain 33 tahun itu sekali lagi. Selain karena pengalamannya memainkan sejumlah turnamen elit pareng tim ayam jantan, Desa memanggil Gante juga karena perilaku dan sikap rendah hatinya. Panggilan Gante si anak bayi kerasanya memang layak disematkan. Bahkan Desa sendiri mengatakan kalau Gante berhati malaikat, dan inilah yang membuatnya layak dijadikan teladan. Kombinasi antara etitude dan pengalaman adalah sesuatu yang tidak tertandingi dalam diri Gante. Jadi seharusnya tidak perlu ada keraguan terkait pemanggilannya. Toh, kalau bukan karena cedera pun, Gante tidak akan vakum lama di timnas. Chelsea menyajikan cerita comeback yang sangat memuaskan di musim 2023-2024 ini. Belum nasibnya tersiak sampai pertengahan musim, The Blues bangkit dan berhasil menyambat satu tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Di balik sukses Chelsea itu ada peran sejumlah pemain Perancis. Mereka adalah Malogusto, Benoa Bediacel, dan Christopher Ingkungku. Bagi awasa di tengah sahara, penampilan impresif mereka di pekan-pekan akhir berhasil mengantar The Blues ke satu target kecil musim ini, main di Eropa. Gendati tampil impresif dan membantu Chelsea merengkuh target. Tak ada satupun di antara Gusto, Bediacel, dan Ingkungku yang dipanggil Perancis. Ketiadaan Ingkungku dalam daftar desam setidaknya bisa dimaklumi. Pemain kelahiran 4 November 1997 itu dibekap permasalahan cedera yang membuatnya absen sekitar 16 pekan lamanya. Tidak ada banyak referensi bagi desam untuk menilai penampilan Ingkungku, jadi wajar apabila ia tidak mendapat panggilan. Namun, terusus untuk Bediacel dan Gusto, rasanya tidak adil melihat ketiadaan nama mereka dalam skuad desam. Padahal dua pemain inilah yang berkontribusi aktif membangkitkan Chelsea di detik-detik akhir kompetisi. Kalau melihat secara performa, memang Bediacel dan Gusto layak dipertimbangkan. Tapi faktor kebukaran agaknya menjadi pertimbangan mengapa desam tidak memanggil keduanya. Tapi desam malah memilih mengabaikannya. Selain Gusto dan Bediacel, striker Crystal Palace Michael Ollis juga diabaikan desam. Padahal statistiknya bersama Palace begitu mentereng. Namun, apa mau dikata, statistik itu tak lantas membuat namanya menjadi sesuatu yang menarik di mata desam. Alasan desam tidak memasukkan nama Ollis sendiri rasanya rasional, mengingat sektor ini sudah penuh oleh talenta-talenta lain. Kylian Mbappé sebagai mega bintangnya Perancis tentu saja tidak bisa ditinggal. Markus Turam yang moncar bersama Inter juga menjadi opsi menarik. Selain itu, desam juga menyediakan satu slot buat Olivier Giroud yang dinilai masih bisa memberi masukan bagus. Terutama karena pengalamannya sebagai seorang penyerangkai. Tak ubahnya sektor serang, defender juga layak mendapat sorotan. Sektor ini sudah dihuni nama-nama bertalenta, macam Jules Gondé, Benjamin Pavard, Ferlan Mendy, dan masih banyak lagi. Tapi yang menarik perhatian adalah desam merupanya cuma membawa satu pekanan murni, yaitu pemain Marcel, Jonathan Klaus. Memang ada beberapa pemain dalam squad Perancis ini yang bisa bermain sebagai pekanan ketika diperlukan. Tapi Klaus menjadi satu-satunya pekanan murni dalam squad. Fakta ini agak menyakitkan karena Malogusto sejatinya menawarkan opsi yang lebih variatif jika diikut sertakan. Total pemain yang dibawa desam pun tidak luput dari perhatian, karena desam memilih tidak mengisi penuh slot yang ia miliki. Saat timnas-timnas lain memilih lebih dari 20 nama, desam hanya memilih 25 pemain. Itu artinya masih ada satu slot tersisa dan entah bagaimana desam akan memperlakukan slot kosong itu nantinya. Apakah hendak diisi oleh salah satu nama yang gagal mendapat panggilan atau membiarkannya kosong begitu saja? 25 pemain yang akan dibawa oleh desam ke Euro 2024 Jerman. Kedua puluh lima pemain itu dibagi menjadi beberapa sektor. Mulai dari penjaga gawang sampai penyerang. Defender adalah sektor yang isinya paling banyak yakni delapan pemain. Sementara untuk gelandang dan penyerang masing-masing diisi tujuh pemain ditambah tiga slot untuk penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, desa mempercayakannya pada penjaga gawang AC Milan Mike Magnan. Lalu untuk pelapis Magnan akan di cover oleh keeper West Ham Alponse Areola serta keeper Lens yang sedang bersinar berisamba. Untuk sektor defender William Saliba dari Arsenal serta Ibrahima Gonate dari Liverpool tampaknya akan menjadi pilihan utama. Sebagai pelapisnya ada Jules Kondé dari Barcelona yang juga bisa permain sebagai pekanan. Penyamin Pavo dari Inter serta Dayot Opamecano dari Payen Munchen. Lalu untuk sektor sayap, Jonathan Klaus dari Marcel menjadi satu-satunya andalan di sektor pekanan. Sedang untuk kebeg kiri akan diisi Theo Hernandez yang di-backup Ferlan Mendy. Maju ke sektor gelandang, tampaknya desa makin menempatkan tiga pemain ke dalam taktik utamanya. Bisa jadi pilihannya adalah Aurelian Chouameni dari Real Madrid, Adrian Rabiot dari Juventus, dan Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Sementara nama-nama lainnya seperti Negolo Kante dari Al-Ithihad, Yusofo Vana dari AS Monaco, Edoardo Gamovinha dari Real Madrid, dan Warren Zier Emery akan dipersiapkan sebagai pelapis. Persaingan paling ketat ada di sektor penyerang. Tapi trio Kylian Mbappe dari PSG, Olivier Giroud dari LAFC, dan Kingsley Coman dari Payen Munchen sepertinya akan kerap mendapat kepercayaan jadi starter. Trio PSG Randall Kolomwani, Ousmane Dembele, dan Bradley Barkola adalah pelapis sempurna di sektor winger. Overall, skuad yang dipilih desa untuk menghadapi Euro 2024 kontroversial. Tapi skuad ini adalah skuad yang berani dan seimbang. Isinya adalah pemain-pemain muda yang dikombinasi dengan para pemain senior dan berpengalaman. Itulah dia ulasan mengenai skuad Prancis yang memang kontroversial, tapi siap menghentak pesta sepak bola Eropa bulan Juni nanti. Kalau menurut football lovers gimana? Apakah dengan skuad seperti ini, Prancis bakal melangkah jauh? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!